Intro Halo Assalamualaikum Sahabat RSMH senang sekali melalui program kali ini Kami akan mengajak sahabat RSMH untuk mengenal lebih dekat lagi Salah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang Dan kami akan menghadirkan informasi mengenai dokter Zen Ahmad SPPD KP Finasi Dan mungkin kami akan langsung saja bertanya ke dokter Zen Ahmad yang sudah hadir tentunya Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya bagaimana dokter? Alhamdulillah sehat walafiat Mungkin izin boleh dibuka maskernya ya dokter Oke kita buka maskernya ya biar lebih jelas ya Insya Allah ini kita sudah semua sudah dilakukan vaksinasi COVID-19 Jarak kita juga cukup jauh insya Allah aman kita Baik dokter ini tentunya untuk menjadi seorang dokter ini banyak Anak-anak apalagi ini menjadi cita-cita atau impian dari banyak orang untuk bisa menjadi seorang dokter Nah ini sahabat RSMH juga tentunya pengen tahu nih seperti apa perjalanan hidup dari dokter Zen Ahmad SPPD KP Finasi Ini dalam dari kecil sejak kecil gitu ya dan sampai akhirnya mendapatkan gelar dokter spesialis penyakit dalam Kita akan perbincangan tentunya melalui program ini Nah mungkin kita mulai dari masa kecilnya dokter Zen Ahmad terlebih dahulu Ini dokter Zen Ahmad nih lahirnya di mana ini? Kita lahir di Palembang Di Palembang dokter ya Jadi wong Palembang ya Panggal 8 Maret 8 Maret ya Oke dibesarkan juga di Palembang ya dokter ya Oke Nah ini untuk cita-cita menjadi seorang dokter nih gimana nih dokter Zen Ahmad apakah memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil atau gimana ceritanya dokter Zen? Jadi ceritanya begini kami ini dilahirkan dari keluarga yang sederhana Tetapi cukup agamis Dari kecil kami dibiasakan oleh orang tua kami dibawakan buku-buku Majalah dulu namanya si kuncung kawanku gitu ya Sehingga kita banyak membaca sekali literatur-literatur setelah itu kami banyak membaca literatur-literatur tokoh-tokoh itu sudah terbiasa dari kami SD dan SMP itu sudah biasa Jadi kalau ditanya apa cita-cita kami ingin menjadi penemu Nah penemu itu kan biasanya terkait dengan apa teknik gitu ya Misalnya kita ketemu Einstein, mesin listrik dan sebagainya Jadi cita-cita kami di awal sebetulnya adalah ingin seperti itu Nah tapi kami sudah mencoba untuk mendaftar pada waktu itu kita masuk ke inset itu teknologi Bandung Mengambil apa jurusan teknologi informasi Ikut tes Hah rasanya soalnya gampang sekali Udah kebayang pulang dari itu Diterima Ternyata ya tidak diterima Terus kita berpikir lohis nih Di Sumsel Di Universitas Sri Jaya Kira-kira fakultas apa sih yang poporin yang menurut kita baik pada waktu itu Dan kita mengambil fakultas kedokteran Didorong oleh kedua orang tua Alhamdulillah diterima Ternyata belakangan kami baru tahu mengapa kami tidak diterima di ITB itu Orang tua kami buka rahasia Apa itu dok? Begini Nah kami pada waktu kamu tes di ITB Setiap hari kami selalu sholat berjemaah Dan doanya agar Anda tidak diterima di ITB itu Karena kami tidak mau jauh dengan anak kami Kira-kira begitu Sehingga Alhamdulillah Berkat dorongan orang tua Akhirnya kita masuk ke fakultas kedokteran Dan menjalannya dengan baik Jadi itu ceritanya Iya Karena keinginan orang tua sendiri Lewat doa Iya Doa orang tua Doa orang tua Restu orang tua Tentu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya Oke dokter Sekarang ini pastinya Sahabat RSMH juga pengen tahu Seperti apa sih Kehidupan personalnya dokter Zen Ahmad Ini berbicara mengenai sosok seorang istri Yang pasti menjadi support juga buat dokter Melaksanakan tugas sebagai dokter ya Seperti apa nih support dari istri Untuk karir yang sudah dokter Zen jalan Sampai dengan saat ini dokter Jadi kalau berbicara soal istri Saya pikir supportnya sangat luar biasa Jadi dari pertama misalnya kami menjadi dokter Jadi kami kawin itu Pada waktu kami masih menjadi Baru menjadi Apa itu seorang dokter umum Nah tadi kami bertugas di Apa di puskesmas Di desa air hitam Jadi apa Kecamatan penukal abad Masih kabupatennya Muara Enim pada waktu kecamatannya aja Menjadi perwakilan Jadi bisa dibayangkan Kondisi desa pada waktu itu Kami kawin Dengan istri Yang masih relatif muda umurnya Nah Seharusnya Istri kami itu Bisa saja Melanjutkan pendidikannya Melanjutkan kuliah Normal Seorang apa Seorang remaja Katakanlah begitu Ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi Tapi begitu Bersuamikan dengan kami Dia meninggalkan Bangku kuliah itu Menemani suami Dimanapun Adalah menjadi kewajiban Seorang istri Jadi sangat men-support Sangat men-support Bahkan sudah seperti Manager rumah tanggalnya Dokter ya Iya Nah ini Kalau untuk putra-putri Dokter punya Lima ya Dokter ini Informasinya juga Sahabat RSMH Ini anak-anaknya Semuanya menjadi dokter ya Nah ini boleh berbagi Tipsnya mungkin Untuk sahabat RSMH juga Gimana ini pola Pengasuhan pendidikan Yang dokter terapkan Di rumah bersama istri tentunya Ya jadi Pengalaman Masa kecil kami Pengalaman Apa Masa kecil Istri kami itu Ya kembali Kami Kebetulan beruntung Dilahirkan Di keluarga Jadi Kalau kita pulang Ke rumah Capek Ada yang nyambut Bayangkan Kalau istri Bekerja pula ya Karena repot juga Waktu kita Berbeda Hingga Waktu itu Menjadi lebih Lebih sedikit lagi Biasanya Kalau di rumah Ngapain aja Dokter sama keluarga Memanfaatkan Waktu libur tadi ya Di weekend Sabtu dan juga Minggu Ya kalau di rumah Paling Ngumpul Begitu ya Nah Satu lagi Kegiatan yang paling Menyenangkan bagi kami Itu kalau bulan puasa Kalau bulan Puasa Itu Bagi saya pribadi Itu adalah kegiatan yang sangat Menyenangkan Mengapa? Karena di bulan puasa Kami membatasi jam kerja Maghrib itu harus ada di rumah Jam maghrib harus ada di rumah Dan Kenikmatan itu Makan berbuka bersama Bersama keluarga Jadi otomatis anggota keluarga sudah ada di rumah Sudah ada di rumah semua Kumpul Jadi kadang-kadang Misalnya Anak-anak kita akan Pergaulan Teman-temannya Mau apa Buber Apa? Buber Ya Buka bersama Kalau kami menganjurkan Eh enak makan di rumah Kita kumpul Dibandingkan dengan Buka bersama Di luar Seenak-enak makanan di luar Masih enak makanan Di rumah Suasana kumpul Itu tidak ada Dan kita bisa Sembahyang bersama Sembah Sembahyang Maghrib Bersama Makmu Yang tidak mungkin kita lakukan Di luar Bulan puasa Atau kesempatannya sangat Sangat kecil Jadi momen-momen seperti itulah yang kita manfaatkan Ya Nah dokter ini hobi adalah salah satu aktivitas yang juga seringkali dilakukan di Waktu luang atau Sabtu dan Minggu Nah kalau untuk dokter Zen sendiri apa nih Hobi dokter yang biasanya dokter lakukan Ya kalau hobi ini banyak Salah satunya apa dokter Hobi ini banyak Karena Saya sudah dibiasakan dari kecil Apa Dihadiahin Atau dibelikan buku oleh orang tua Maka membaca adalah hobi Saya tidak pernah lepas baca koran setiap hari Pagi-pagi sebelum ke kantor Pasti baca berita tidak ketinggalan Di handphone saya Yang namanya Portal pemberitaan itu pasti ada satu Satu dua Sehingga kalau ada pemberitaan Yang Yang up to date Ya ada layarnya tampilan di depannya kita langsung Langsung tahu Nah jadi itu Membaca dan saya punya kepustakaan dari SD SMP udah punya kepustakaan pribadi Di kumpul-kumpul ini Jadi sampai sekarang Nah Olahraga menjadi hobi Semua macam Semua macam olahraga Kalau dulu basket gitu ya Zaman saya SMA itu belum top tuh Basket itu belum top Kebetulan di SMP Tidak ada lapangan bola kaki Di SMP tempat kita itu yang ada hanya lapangan Basket Semua orang pinter tuh main basket Saya tidak pinter Main basket Ngikut-ngikut aja Tapi begitu di SMA Tidak ada yang pencinta basket pada waktu itu Semuanya mau main bola Eh jadi kalau basket Kita yang jadi Apa Yang jadi kerdil waktu SMP Menjadi raksasa Akhirnya di SMA Jadi kalau di SMA Kalau main basket Kalau tim sekolah ya masuk Bukan oleh karena kita pinter Karena yang lain Tidak ada yang bisa Gitu aja Nah tetapi Setelah saya tamat Jadi spesialis Saya kalau main bola kaki Itu hobi nonton Hobi nonton Baik langsung Kelapangan bola Maupun Di televisi Tim favoritnya dokter? Bentar belum Jadi baru hobi nih Hobi nonton Belum hobi main Nah pada waktu Saya tamat spesialis Itu tim kita Penyakit dalam itu Ikut Kejuaraan Antar penyakit dalam Si Indonesia Saya mulai coba itu Main sedikit-sedikit Eh akhirnya Betul-betul Hobi luar biasa Cinta dengan sepak bola itu Itu menang berarti dokter ya? Tidak menang kalah Nomor dua Jadi sampai sekarang Saya satu-satunya Konsulen penyakit dalam Yang masih aktif Main bola Setiap minggu Jadi itulah Hari minggu saya Pagi Itu di teman tuh Dokter Jowas tadi Main di lapangan bola Sekalian Absen PPDS Siapa yang gak datang Tim favoritnya dokter Siapa nih untuk bola? Kalau dulu Banyak tim favorit Karena saya sering nonton Malam hari Kan tim favorit Dunia itu kan Manya kan malam kan Kalau sekarang Saya nonton malam Besoknya sakit Jadi gak ada lagi Yang favorit Yang di luar negeri itu Tapi Tim favorit Tetap tim lokal Sriwijaya FC Apapun yang terjadi Laskar Wongkito Kalau pemain favoritnya? Pemain favorit Semuanya favorit Pemain Sriwijaya FC Semuanya favorit Yang lain saya gak kenal lagi Tapi kalau Pemain Sriwijaya FC Walaupun sekarang Liga 2 Saya kenal Ada Nur Iskandar Ada Obed Khairi Ada Apa itu Heriadi Pebrian Nah semuanya saya kenal Walaupun Liga 2 Karena Memang Untuk SFC Itu satu-satunya Saya tahan gak praktek Kalau ada SFC main Wah Biar biasa nih Jadi sahabat RSMH Ini adalah Supporter terbesar Dari tim Sriwijaya FC Ini dokter Zen Ahmad Ini bel-belah Ini sampai gak praktek dokter ya Kalau ada perbandingan SFC ya Oke Baik dokter Nanti kita lanjut lagi Berbincang Sahabat RSMH juga Pastinya pengen tahu Setelah menjadi dokter spesialis Di apa impian dokter Zen Ahmad selanjutnya Tetap terus bersama kami Ya sahabat RSMH Masih terus bersama kami Tentunya melalui acara profil Di kesempatan kali ini Kita bersama dengan Dokter Zen Ahmad SPPD KP Finansi Dokter kita lanjut lagi Berbincang setelah Proses Yang dokter Zen Jalani menjadi seorang dokter Dan memilih dokter spesialis penyakit dalam Sudah sukses menjadi dokter Mungkin ada impian lain yang ingin dokter Zen wujudkan nih Boleh disampaikan apa nih dokter Jadi hidup ini Dengan berjalannya umur Hidup ini bukan punya kita lagi Hidup ini adalah Untuk generasi mendatang Jadi kalau punya impian Bukan impian untuk kita Kita ini Sebentar lagi Dengan berjalannya waktu Umur bertambah tua Kematian semakin meningkat Chance untuk meninggal itu semakin besar Maka impian yang pertama Tentu banyak-banyak beramal Banyak sedekah Banyak mendekatkan diri Kepada yang maha Maha kuasa Karena perjalanan itu kan pasti abadi Sedangkan keperjalanan umur ini Singkat Nah yang kedua Tentu kita berharap Anak-anak kita Saudara-saudara kita Hidup dalam kondisi yang Yang baik Kalau impian kami tentu Kami ingin Artinya semua anak kami itu Kami bisa menyaksikan perkawinannya Kemudian dia bisa kita lepas Dengan hidup yang Yang mandiri Nah Impian yang ketiga Tentu adalah masa depan profesi Bukan untuk kita Jadi kami ingin sekali Misalnya Kami di penyakit dalam Ada orang-orang yang menggantikan kami Katakanlah di PC paru Ada orang-orang yang menggantikan kami Jadi kalau kami sudah berputar Harus meninggalkan Suatu panggung Maka panggung itu harus diambil Oleh generasi-generasi yang lebih muda Tidak boleh terputus Jangan ada kesenjangan Begitu kita lewat masanya Belum ada Yang menggantikan Jadi tugas kami adalah Mendidik sebetulnya Calon-calon Spesialis penyakit dalam Calon-calon dokter Untuk menggantikan Kita-kita ini Sehingga begitu kita mundur Tongkat estapet itu Sudah berjalan Jangan sampai ada kesenjangan Dan ada kesenjangan itu Membuat pelayanan Tidak berjalan dengan maksimal Dan yang dirugikan adalah Masyarakat kita secara umum Kalau melihat profesi Khususnya dokter spesialis penyakit dalam Gimana dokter? Kalau penyakit dalam Nanti kalau kami ngomong Dikatakan ego Penyakit dalam itu Profesi yang menjanjikan Dan bisa hidup dimanapun Profesi yang paling dibutuhkan itu Tentu Salah satunya adalah penyakit dalam Karena dia cukup kerja Kadang-kadang dengan otaknya Dengan peralatan yang tidak canggih Dia bisa nguber ke pelosok-pelosok Sampai ke daerah-daerah terpencil Tapi kalau misalnya kita mau Melakukan suatu tindakan Yang apa Teknologi tinggi Ya tidak bisa Harus di rumah sakit Muhammad Usin dong Karena peralatan-peralatan yang canggih itu Hanya tersedia Untuk Sumatera bagian selatan Di rumah sakit Muhammad Usin Dengan dokter-dokter yang kompeten di situ Tetapi kalau dia tinggal Di pedalaman yang tidak punya alat Maka dokter penyakit dalam Yang hanya yang bisa di situ salah satunya Jadi prospektif penyakit dalam Itu sangat dibutuhkan Untuk negara sebesar di Indonesia Untuk provinsi Sumatera Selatan Sama pentingnya misalnya Dokter Objin yang harus menurunkan Angka kematian ibu Angka kematian bayi yang melahirkan Tapi kalau yang lain-lain Ya bukan kita artinya profesi Mereka itu Tempatnya tidak harus dipelosok-pelosok Mungkin hanya cukup di ibu kota kabupaten Mungkin hanya cukup di apa Di ibu kota provinsi Tapi untuk penyakit dalam Dan juga beberapa yang lain Itu mereka bisa ditempatkan Di tempat-tempat yang itu Dan tentu jumlahnya Harus banyak Profesi ini tentu Terbuka luas untuk generasi muda Dan memang Kenyataan di lapangan Itu orang yang mengambil Penyakit dalam itu Ya memang paling banyak Juga dikirim oleh pemerintah daerahnya Karena tadi kebutuhan di daerah Penyakit dalam itu sangat tinggi Ini sebagai semangat Motohidup ini juga penting ya dokter Untuk bisa memberikan terus semangat Nah untuk dokter Zen Ahmad sendiri Apa moto hidup yang dokter Zen buat Seperti itu untuk bisa Mencapai cita-cita dokter Zen Ya kami itu tidak punya moto khusus ya Tapi kalau kami mengajarkan kepada Murid-murid kami Yang penting kita itu berbuat baik Jadi kalau kita menjadi dokter Tujuan kita bukan mencari uang Tujuan kita bukan mencari Kekayaan Tapi tujuan kita adalah Berbuat yang terbaik Untuk pasien kita Menyembuhkan pasien kita Nah kalau kita menyembuhkan pasien kita Berbuat baik terhadap pasien kita Kita mendapatkan imbalan materi Itu hadiah Jadi kita beruntung Amal dapat Materi dapat Tapi kalau tujuan kita Mencari uang Yang kita dapat ada hanya Materi mungkin materinya berlebih Tapi amal tidak dapat Ada yang kosong disini Ada yang kosong disini Jadi saya selalu menanamkan Dengan murid-murid saya Berbuatlah yang baik Maka Uang atau materi itu Akan datang sendiri Berbuatlah yang baik Pasien itu akan datang sendiri Tidak usah nguber-nguber Cari kejar sana Kejar sini Biar pasiennya banyak Materinya banyak Tidak akan tercapai Tapi kalau kita berbuat baik Orang akan berbicara Dari mulut ke mulut Orang akan datang Dengan kita Dan sekali lagi Mengobati orang itu Berikanlah yang terbaik Mau bayar Atau tidak bayar Mau dikasih duit Itu nomor dua Tapi yakinlah Kalau kita berbuat baik Rezeki pasti ada yang jamin Ya Baik Dokter Di perjalanan Kehidupan dokter Melewati fase-fase kehidupan Ini pasti ada Banyak pihak yang membantu dokter Kalau ingin berterima kasih Dokter Zen Ahmad Kesiapa nih dokter Ingin berterima kasih Ya kalau berterima kasih Pasti banyak Yang pertama Pasti kepada orang tua kita kan Kepada Kepada ibu kita Kepada ayah kita Bagi saya Ibu adalah seorang yang tangguh Yang membesarkan kami Yang kalau tidak ada pendidikan dari dia Tidak akan kami jadi seperti ini Seorang ayah Figur seorang ayah Yang dengan segala Apa Dengan segala keterbatasannya Berusaha untuk memenuhi pendidikan kami Kemudian tentu istri Yang men-support kita Semuanya Juga anak-anak Yang Yang mengorbankan perasaannya Barangkali orang tuanya Harus banyak dengan mereka Tapi kita jarang Saudara-saudara Saudara-saudara Se-ayah Se-ibu Kan begitu kan Yang juga Kalau tanpa support mereka Terutama pada waktu di awal-awal dulu Tidak mungkin kita bisa jadi seperti ini Kemudian tentu adalah guru-guru kita Mulai dari tingkat yang paling dasar Yang mulai mengenalkan Pendidikan Dengan-dengan kita Saya dulu sekolah Di sekolah Ya namanya SD Tapi sebetulnya madrasah Madrasah Ibtidaiyah Dekat dengan sini Namanya Adabiyah Dan lulusan Adabiyah itu Banyak menjadi orang-orang yang berhasil Saya masih teringat kepala sekolahnya Dulu namanya Ustadz Namanya Ustadz Zen Salam untuk beliau Kemudian Tentu Di SMA Saya dibantu Oleh guru-guru yang baik Di mahasiswa Banyak sekali Teman-teman seangkatan Teman-teman seperjuangan Dan Kebetulan ini saya Terbersih ini saat ini Saya Respek Sama Seorang mentor saya Yang sudah berpulang Karena COVID Profesor Dr. Usman Said Itu juga mentor Mentor apa Mentor di dalam kegiatan Berorganisasi kita Sehingga bisa menjadi seperti ini Nah Tentu juga adalah pihak rumah sakit Yang memberikan kesempatan untuk kita Kita berkembang Jadi kalau mau disebutkan satu persatu Tidak akan Tidak akan Tidak akan habis-habis Yang betul-betul memperhatikan Perkembangan anaknya Bukan perkembangan dari sisi materi Tapi perkembangan sebetulnya Dari sisi kerohanian Dari sisi spiritual Dari sisi perilaku Jadi kami tidak dibiasakan Untuk mendapatkan uang yang banyak Uang jajan yang banyak Tidak mendapatkan fasilitas yang banyak Ya karena Bukan apa Karena orang tua kami tidak punya Untuk membagikan Hal-hal yang seperti Seperti itu Tapi pengalaman itu Diterapkan Oleh manajer rumah tangga kami Jadi terhadap anak-anaknya Walaupun dalam tanda petik Setelah Berjalanan waktu kami Kami menjadi seorang Apa Spesialis Tentu Roda ekonomi kan sedikit Apa Membaik Mungkin Posisi kami Ya sedikit lah Kalau mau dibilang Cukup mapan Kalau tidak mapan Ya begitulah Tapi Kami tidak memperlakukan Anak kami berlebihan Uang jajan anak kami Diberikan oleh Manajernya Lebih kecil Dibandingkan dengan Uang jajan Orang lain Tidak diberikan misalnya Fasilitas handphone Dan sebagainya Fasilitas-fasilitas itu Diberikan Kalau dia mencapai Suatu Prestasi Kemudian memang Diperkirakan Sudah pada Saatnya Reward Jadi semacam apa Semacam reward Dan reward itu Ya bukan hanya Berhubungan dengan Prestasi Tapi lebih banyak juga Berhubungan dengan Tingkah laku Kalau bahasanya itu Ya ahlak Sopan santun Etika itu Yang diperlakukan Yang kedua Kita memberikan Fasilitas itu Bukan Fasilitas Kendaraan Bukan Fasilitas Uang Tapi kami menerapkan Prinsip orang tua kami Fasilitas itu Adalah Fasilitas Pembelajaran Kami dulu Ngulang sedikit Tidak apa-apa Orang tua kami Tidak mampu Beli apa-apa Tidak mampu Tapi kalau untuk Buku pelajaran Buku sekolah Dia akan Berusaha Seperti apapun Kita harus punya buku Yang lain boleh Tidak punya Tapi kalau untuk Buku pelajaran Harus punya Nah itu kami terapkan Ke anak-anak kami Jadi kalau proses Pembelajaran Kita carikan Kursus Bimbingan belajar Sekolah Kita carikan Kita berusaha Untuk Memenuhi itu Tapi di luar itu Kita ada Pembatasan Pembatasan Ya alhamdulillah Artinya Dengan metode itu Ya apa yang diterapkan Orang tua kami itu Kemudian Dialirkan Ke anak kami Juga Alhamdulillah Sejauh ini Memberikan hasil Yang bermanfaat Ya Baik Nah ini Ada sempat Protes gak dari Anak-anak Kenapa sih Dibatasi jadinya Seperti itu ya Dokter Zain Atau memang Mereka sudah paham Akan tujuan yang Ingin dokter Zain Dan juga istri Inginkan untuk mereka dokter Ya Jadi normal Normal saja Kan namanya Anak-anak Kan cara berpikirnya Tentu belum Sama dengan kita Sama dengan kita Juga mengalami hal yang Apa Yang sama pada waktu Anak-anak Ya pasti Sering terjadi Protes-protes itu Tetapi Terutama istri kami Bisa memberikan Pengertian 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 Tersebut Sehingga Mereka Bisa menerimanya Dan Menyadarinya Nah dokter ini Salah satu Waktu Bersama keluarga Ini jadi Momen penting Pasti buat dokter Apalagi di tengah Kesibukan dokter Dan juga Memberikan Tetap memberikan Waktu untuk Istri dan juga Anak-anak Nah ini gimana Caranya dokter bisa Membagi waktu Antara kerja Atau karir dan juga Keluarga dokter Ya jadi Pekerjaan ini kan Memang Kadang-kadang Betul-betul Mencita waktu ya Ya kita saja Misalnya Kerja rutin Di rumah sakit Mamat Usin Sebagai seorang Pegawai Yang memenuhi Aturan Masuk kerja 7.30 Pulang kerja Jam 15 15.30 Kemudian Kita juga harus Juga katakanlah Mencari tambahan Di tempat lain Juga memang Menguras waktu Jadi sampai sejauh ini Kalau kami pribadi Berpraktek itu Hanya di dua tempat Satu Hanya di rumah Satip Mamat Usin Yang kedua Adalah di rumah Sakit Pelabuhan Kami merasa Tidak sanggup Kalau lebih dari Dua itu Waktu kami Menjadi Terkuras Nah Di awal-awal Tentu kami Belum mempunyai Metode Untuk mengatur Waktu tersebut Jadi Jadi seringkali Pekerjaan Pekerjaan Di kantor Dibawa ke rumah Di rumah Sudah waktu terbatas Masih dibawa Pula pekerjaan Kantor Tambah bertambah Kuranglah Waktu untuk Untuk Keluarga Namun Sejalan dengan Perjalanan Waktu Kemudian Regulasi Berubah Dimana Hari Sabtu Menjadi Libur Libur Artinya Libur Jam kantor Kalau dulu kan Kita kan Jam kantor Hari Sabtu Juga Sehingga Hari Sabtu Dan Hari Minggu Itu Ya Betul-betul Menjadi Momen Yang sangat Berharga Dan Berdasarkan Pengalaman Kita Kami Sudah Mulai Berusaha Kantor Kerja Kantor Ya di Kantor Kalau Di Rumah Harus Dilupakan Pekerjaan Kantor Sepadat Apapun Kita Berhasil Memisahkan Sehingga Hari Sabtu Dan Minggu Itu Ya Kita Usahakan Itulah Waktu Untuk Keluarga Dan Beruntungnya Kita Bahwa Istri Kita Kan Tidak Bekerja Semuanya Berdiasa Dan Kalau Suasana Kerja Kita Tentu Adalah Dukungan Dukungan Managerial Dan Yang Mengajak Saya Kedunia Pendidikan Duduk Di Penyakit Dalam Profesor Aligani Dokter Hadi Halim Yang Kalau Tidak Jasa Jasa Mereka Juga Begitu Guru Saya Yang Mengajarkan Kehidupan Yang Baik Di Dalam Pendidikan Almarhum Dokter Edward Umar Kemudian Ada Dokter Ardaya Sekarang Semuanya Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Tersebut Ini Yang Tersebut Ini Yang Terbersit Sesaat Ini Jadi Bukan Di Bukan Di Konsep Teringat Jadi Mohon Maaf Kalau Ada Banyak Sekali Pihak Yang Men-support Baik Di keluarga Maupun Di pekerjaan Baik Yang terakhir Dokter Ada pesan Tentu yang ingin Disampaikan Ke Sahabat RSMH Juga Tentunya Khususnya Buat Generasi Saat Ini Dokter Jadi Saya Pikir Apapun Profesi Kita Apapun Profesi Kita Bekerjalah Secara Profesional Jadi Tidak Usah Menggab Tidak Usah Soal Aturan Begini Keuntungan Apa Bekerjalah Secara Profesional Karena Kita Ini Menjalankan Profesi Apa Itu Pekerjaan Profesional Sebetulnya Bekerja Dengan Baik Bekerja Dengan Hati Memberikan Yang Terbaik Aturan Aturan Itu Pasti Akan Sesuai Dengan Hati Mengapa Timbul Aturan Karena Kita Tidak Menjalankan Hati Kita Kita Tidak Menjalankan Suatu Pekerjaan Dengan Baik Timbul Aturan Kalau Kita Menjalankan Baik Maka Aturan Aturan Itu Akan Sedikit Atau Bahkan Tidak Ada Jadi Sebagai Profesional Bekerjalah Dengan Baik Insyaallah Kalau Memberikan Yang Terbaik Yang Terbaik Juga Untuk Kita Baik Dokter Zen Ahmad Terima kasih Sekali lagi Sama Berbagi Informasinya Ke Sahabat RSMH Sudah Diperkenankan Untuk hadir Langsung Kesini Si dan Teman Teman Ya Dokter Zen Sukses Selalu Pastinya Salam Sehat Salam Sangat Untuk Keluarga Tercinta Oke Sama Terima Kasih Support Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Sahabat RSMH Demikian Tadi Kami sudah Menghadirkan Sosok Dari Dokter Zen Ahmad SPPD KP Finasim Ini Berupakan Salah Seorang Dokter Penyakit Dalam Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ini Yang Bertugas Di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang Semoga Perbincangan Kami Tentunya Dapat Memberikan Inspirasi Untuk Sahabat RSMH Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima